Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di dalam kuliah ekonometrika bersama saya pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan multikulinaritas dan heteroskedastisitas multikulinaritas di Indonesia kita seringkali salah paham terkait dengan kondisi multikulinaritas kita sering menganggap multikulinaritas adalah bagian dari kondisi Gauss-Markov atau asumsi dari regresi klasik sebagaimana yang saya pernah tayangkan pada sebelumnya bahwa multikulinaritas yang ada pada kondisi Gauss-Markov sesungguhnya adalah tidak boleh ada multikulinaritas yang sempurna dimana korelasi antar variable independen bernilai minus 1 atau 1 di dalam ekonomi korelasi antar variable tentunya ada bahkan untuk fenomena makroekonomi karena variable ekonomi cenderung bergerak bersama-sama maka korelasi tersebut seringkali kuat nah kita akan bahas apa yang menjadi dampak kalau kita menemukan kondisi multikulinaritas tentu saja sekali lagi apabila multikulinaritas bersifat sempurna atau korelasi antar variable independen bernilai minus 1 atau 1 maka salah satu dari variable harus dikeluarkan dari model dan ini memang merupakan bagian dari asumsi regresi klasik atau kondisi Gauss-Markov nah untuk multikulinaritas pertama kita akan bahas pengertiannya yaitu keadaan dimana ada korelasi yang tinggi antar variable bebas atau variable independen dalam hal ini berapa sesungguhnya tinggi dari hubungan tersebut tidak ada batasan secara pasti namun apabila teman-teman sudah melakukan estimasi menemukan kondisi dimana koefisien determinasi atau R kuadrat tinggi dan banyak dari variable independen tidak signifikan secara statistika pada tarap tertentu maka kemungkinan ini mengindikasikan adanya multikulinaritas yang serius jadi sesungguhnya yang akan kita perhatikan adalah kondisi multikulinaritas yang serius apa yang menjadi ciri bahwa multikulinaritas bukan merupakan bagian dari kondisi Gauss-Markov atau asumsi regresi klasik untuk kondisi multikulinaritas kita tidak memiliki uji inferensial artinya tidak ada H0 dan H1 kalau kita ingin melakukan deteksi ataupun uji multikulinaritas namun kita bisa melihat apakah ada indikasi multikulinaritas yang serius atau tidak dari yang disebut dengan nilai variance inflation factor atau VIF yang bisa bernilai di atas 10 atau di atas 5 nah nilai VIF yang bisa di atas 10 atau di atas 5 ini menunjukkan bahwa tidak ada kesepakatan mutlak apa yang kita maksudkan dengan multikulinaritas yang serius namun secara logika apabila nilai korelasi antar variable independent lebih dari 0,8 atau lebih dari 0,9 sehingga nanti VIF-nya bernilai lebih dari 10 atau lebih dari 5 maka sebagian besar kita mengatakan ada indikasi multikulinaritas yang serius lebih jauh multikulinaritas akan berakibat pada tingginya standard error of coefficient yang diperoleh dari hasil estimasi teman-teman tentu saja ingat jika standard error of coefficient atau S-beta nilainya besar akan mengurangi kemungkinan kita untuk mendapatkan nilai T hitung yang besar nah jika nilai T hitung cenderung kecil maka kita cenderung untuk mendapatkan variable independent yang tidak signifikan secara statistika terakhir masalah multikulinaritas hanya bisa diatasi dengan membuang salah satu atau beberapa variable independent yang mengindikasikan nilai korelasi yang tinggi yang tadi bisa kita gunakan apakah 0,8 atau 0,9 nah teman-teman nanti di dalam sesi selanjutnya kita bisa coba apabila salah satu atau beberapa dari variable independent kita hilangkan maka kemungkinan standard error of coefficient akan mengecil sehingga T hitung akan meningkat akibatnya kita akan mendapatkan variable independent yang cenderung signifikan secara statistika sekali lagi yang ada di dalam kondisi Gauss-Markov atau asumsi regresi klasik adalah tidak boleh ada korelasi yang sempurna atau multikulinaritas yang sempurna antar variable independent karena hal ini menyebabkan matrixnya singular dimana determinan akan bernilai 0 dan jika teman-teman masih ingat rumus beta topi dengan menggunakan matrix yaitu X transpose X di inverse dikali dengan X transpose Y nah kalau kita memiliki determinan sama dengan 0 tentu saja kita tidak memiliki nilai inverse-nya maka nilai coefficient dari variable independent tidak dapat dihitung jika korelasi antar variable independent minus 1 atau 1 baik berikutnya kita akan lanjutkan dengan asumsi homoskedasticitas homoskedasticitas adalah memang salah satu kondisi dari Gauss-Markov atau asumsi regresi klasik yang harus dipenuhi jika kita ingin mendapatkan penduga yang bersifat blue homoskedasticitas dapat diartikan varian dari galat atau error term constant pada beberapa referensi terdahulu homoskedasticitas adalah memang kondisi yang harus ada pada model ekonometrika tetapi teman-teman jangan lupa ini beraku apabila kita ingin mengestimasi dengan teknik OMS untuk mendapatkan penduga atau estimator yang blue tetapi ada model lain nanti yang akan kita bahas pada tayangan selanjutnya seperti GARCH Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity yang justru mensyaratkan bahwa tidak boleh homoskedasticitas karena apabila tidak heteroskedasticitas kita tidak bisa mengestimasi model dengan menggunakan seperti ARCH GARCH dan sebagainya nah pada tayangan teman-teman bisa melihat ini adalah plot dari residual terhadap nilai atau observasi nah apabila residual menunjukkan variasi jadi bukan nilai levelnya jadi bukan nilai aktual dari residual ya tetapi plot dari variasinya maka teman-teman bisa melihat pada misalkan I adalah tingkat pendapatan rumah tangga untuk rumah tangga yang lebih rendah cenderung variasi dari residual itu lebih kecil teman-teman bisa lihat titik-titiknya lebih rapat tetapi dengan meningkatnya I maka variasi dari residual itu semakin besar dimana titik-titiknya teman-teman bisa lihat lebih jarang sehingga disini mengindikasikan bahwa varian dari galat ya sebagai representasi tadi plot data residual terhadap observasi ini tidak konstan nah apa yang menjadi penyebab munculnya masalah heteroskedasisitas di dalam kuliah ekonometrika di Indonesia kita jarang mendiskusikan ini masalah heteroskedasisitas muncul karena memang fenomena ekonomi itu sendiri yang pertama adalah variasi data yang sangat besar baik untuk observasi antar individu ataupun antar waktu sebagai contoh Indonesia the only one big archipelago country in the world jadi dengan kondisi negara kepulauan maka kesenjangan pendapatan regional di Indonesia sangat yang ada di Indonesia Timur dengan PDRB per kapita untuk provinsi yang ada di Jawa sangat timpah kalau kita menggunakan seperti model dengan data kerat lintang atau cross section maka kita mempunyai variasi nilai antar individu yang sangat besar yang kedua fenomena heteroskedasisitas bisa juga muncul dari data deret waktu kalau kita meregresikan data selama 40 tahun katakanlah misalnya dari tahun 1980 sampai 2019 maka nilai-nilai seperti pendapatan konsumsi investasi jumlah penduduk dan seterusnya tentu saja dibandingkan antara tahun 1980 dengan 2019 sangat berbeda kalau kita meregresikan data yang variasinya sangat besar seperti ini cenderung nanti akan menemukan adanya masalah heteroskedasisitas terakhir kalau teman-teman tadi lihat pada tayangan biasanya yang diambil sebagai contoh untuk masalah heteroskedasisitas adalah fungsi konsumsi yang kita pelajari pada tayangan sebelumnya nah tentunya adik-adik masih ingat bahwa selisi antara pendapatan dan konsumsi adalah tingkat tabungan nah kalau tingkat tabungan kita plotkan untuk rumah tangga dengan berpendapatan rendah katakanlah rumah tangga dengan pendapatan 500 ribu 1 juta dibandingkan dengan plot data tabungan untuk rumah tangga dengan pendapatan 30 juta ke atas maka variasi ya bukan nilainya variasi dari tabungan yang mencerminkan residual dari fungsi konsumsi itu akan lebih bervariasi pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi di atas 30 juta mungkin ada yang menabung 10 juta per bulan ada yang menabung 20 juta per bulan tetapi untuk pendapatan yang 500 ribu sampai 1 juta tentu saja tabungannya variasinya jauh lebih kecil mungkin hanya puluhan ribu atau maksimum ratusan ribu nah terakhir salah satu yang bisa menyebabkan heteroskrasisitas adalah apabila kita menghilangkan variable independen yang seharusnya masuk ke dalam model jadi ini sama seperti kasus mengapa kita memiliki R2 yang tidak mencapai 100% lalu apa yang menjadi konsekuensi dari kalau kita menemukan ada heteroskrasisitas di dalam model sama persis dengan auto korelasi penduga dari OLS tetap unbiased atau tidak bias namun varian dari residual akan underestimate kalau varian dari residual underestimate berarti standard error of coefficient atau S-beta yang kita peroleh menjadi tidak valid akibatnya nilai T hitung dari formula yang di estimasi tentu menjadi tidak valid bila nilai T hitung tidak valid maka kesimpulan kita tentang nyata atau tidak nyatanya pengaruh dari variable independent menjadi tidak valid nah berikutnya adalah tentu bagaimana kita bisa mendeteksi apakah memang di dalam hasil estimasi model kita mengandung heteroskrasisitas atau tidak yang pertama adalah seperti yang dikemukakan di awal setelah kita melakukan regresi maka data residualnya kita plotkan pada data salah satu observasi dari variable independen contoh residual untuk fungsi konsumsi kita plotkan terhadap data pendapatan rumah tangga kalau variasi pada pendapatan yang rendah dibandingkan dengan pendapatan yang tinggi berbeda variasinya plot data atau titik-titiknya maka mengindikasikan ada heteroskrasisitas tetapi tentu saja ini bisa berujung pada kesimpulan yang subyektif untuk itu kita beranjak pada uji inferensia nah untuk uji inferensia ini saya akan lebih jelas lagi menerangkannya dengan menggunakan papan putih kita lanjutkan dengan uji yang dikemukakan oleh Helbert White pada tahun 1980 atau yang dikenal dengan White Test untuk mendeteksi apakah di dalam mode regresi kita mengandung heteroskrasisitas atau tidak pertama kali saya akan tulis H0 dan H1 nya H0 nya adalah varian dari Epsilon T sama dengan Sigma Quadrant nah sering kali saya menguji apakah mahasiswa S1 S2 atau S3 bagaimana kita menuliskan hipotesis alternatif atau H1 nya dalam hal ini adalah varian dari Epsilon T biasanya mahasiswa menjawab langsung tidak sama dengan Sigma Quadrant tentu saja ini tidak tepat nah hipotesis alternatif adalah untuk kondisi yang di dalam regresi OLS tidak diinginkan jadi sekali lagi bahwa tidak selalu untuk yang kita harapkan yang kita inginkan itu ditulis pada H1 di dalam Ekonometrika sering pada H1 adalah kondisi yang justru tidak diharapkan nah yang tidak diharapkan disini adalah varian yang tidak konstan atau heteroskrasisitas untuk itu simbolnya adalah Sigma Quadrant kita berikan nilai subscript yang menunjukkan bahwa variance bervariasi untuk observasi time atau waktu yang berbeda kalau datanya cross-section kita berikan subscript I baik ya nah berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah atau prosedur dalam uji Y yang pertama katakanlah kita misalnya memiliki regresi YT terhadap dua variable yaitu X1T dan X2T disini kita mempunyai residual yang kita berikan simbol ET nah dari hasil regresi ini kita akan bisa mendapatkan nilai kuadrat dari residual yang kita tulis sebagai E kuadrat T dan dijadikan variable dependent lalu kuadrat dari residual kita regresikan baik dengan X1T dan X2T serta variasi saya ingatkan variasi dari masing-masing variable ini yaitu B0 plus B1 X1T plus B2 X2T plus B3 X1T dikuadratkan B4 X2 dikuadratkan dan B5 adalah X1T dikali dengan X2T ditambah misalnya dengan VT sebagai residual yang ketiga yang ketiga setelah kita meregresikan dengan kuadrat dari residual regresi awal sebagai dependent dengan variasi dari variable independennya jadi kita punya X1T X2T ditambah dengan kuadrat dari X1T kuadrat dari X2T dan hasil kali atau interaksi antara X1 dan X2 sebagai variable independen maka kita bisa mendapatkan R kuadrat dari regresi yang kedua kalau kita mendapatkan R kuadrat dari regresi yang kedua dikalikan dengan jumlah observasi dalam hal ini katakanlah misalnya time kita misalnya meregresikan 40 tahun berarti R kuadrat kita kalikan dengan 40 lalu kita bandingkan dengan nilai apa ini betul C kuadrat atau chi square bukan C square tapi C kuadrat atau chi square kalau nilai R kuadrat kali T lebih dari nilai C kuadrat atau chi square ya tentu saja dengan jumlah variable independent sebagai degrees of freedom maka berarti di dalam model kita bila ini terjadi lebih dari mengindikasikan ada heteroskedasticitas atau kesimpulannya berarti apa tolak H0 ingat tidak ada terima H1 apalagi terima H0 atau tolak H1 yang ada tolak atau tidak tolak H0 dalam hal ini karena R kuadrat dikali T lebih dari C kuadrat maka kita katakan ada heteroskedasticitas atau H0 yaitu homoskedasticitas hipotesis yang kita tolak nah tentu saja di dalam perangkat lunak ini nanti ditunjukkan langsung oleh p-value jadi y-test nanti teman-teman bisa lihat kalau ada di perangkat lunak tentu saja kita akan tolak H0 apabila p-value kurang dari 0,05 yang mengindikasikan kita boleh menolak H0 pada tingkat atau taraf kepercayaan lebih dari 95 nah ada satu kata kunci yang perlu teman-teman ketahui mengapa logikanya kalau R2 dikali jumlah observasi dibandingkan dengan C2 nilai ini besar cenderung kita mengatakan ada heteroskedasticitas karena tadi kita sudah meregresikan ya kuadrat dari residual disini kuadrat dari residual seakan-akan merepresentasikan varian dari galak atau erotem kita regresikan dengan variable independen yang sangat bervariasi maka berarti disini varian nya tidak konstan nah tentu saja dari pengertian heteroskedasticitas apakah varian ini konstan atau tidak maka jika dia tidak konstan juga sesuatu yang tidak konstan kita regresikan dengan variable independen yang kita buat bervariasi atau varian yang tidak konstan hanya akan terjadi jika akan menghasilkan R kuadrat yang tinggi nah R kuadrat yang tinggi dikali jumlah observasi cenderung nilainya akan lebih dari C kuadrat sekali lagi kalau kuadrat dari residual tidak konstan sebaliknya pada kondisi homoskedasticitas atau varian dari residual ini konstan maka bila diregresikan dengan yang tidak konstan dan ini berarti tidak kita permasalahkan kita anggap given dia tidak konstan maka kalau ini konstan atau homoskedasticitas tentu R kuadratnya kecil dan cenderung kurang dari C kuadrat atau tidak tolak H0 jadi itulah logikanya dari Uji White menarik sekali kan ekonometrika teman-teman tidak boleh mengapalkan langkah satu langkah dua dan langkah tiga dan seterusnya terakhir kita akan membahas jika kita menemukan masalah heterosekedasticitas pada mode regresi kita apa yang seharusnya kita lakukan ada beberapa alternatif prosedur yang pertama yaitu melakukan transformasi data jika teman-teman awalnya melakukan regresi dengan variable dependent dan independen tidak dalam bentuk logaritma maka sekarang dengan mentransformasi menjadi data logaritma misalnya kalau PDB menjadi loan PDB kemudian pendapatan perkapita dan seterusnya sehingga mode regresi kita yang awalnya untuk konsumsi sebagai contoh CT diregresikan dengan PDRB maka kita sekarang meregresikan loan dari CT dengan loan dari PDRB nah selain untuk mengurangi kemungkinan heterosekedasticitas perubahan atau transformasi dari data menjadi logaritma atau yang kita sebut nanti dengan logaritmic model atau log model jadi sekali lagi tidak boleh menyebut dengan double log karena tidak ada buku teks yang menulis dengan istilah double log tetapi cukup log model atau logaritmic model maka teman-teman apabila memperoleh koeficion regresi koeficion regresi tersebut bisa diinterpretasikan sebagai elastisitas jadi jika nilai variable independen perubah sebesar 1% maka variable dependen akan berubah sekian persen sesuai dengan nilai koeficion nah yang kedua cara kita memperbaiki masalah heterosekedasticitas dengan melakukan teknik estimasi baru bukan lagi OLS sebagai contoh adalah dengan menggunakan teknik GLS atau generalized least squares salah satu contoh dari GLS adalah weighted least squares kalau teman-teman sekali lagi ingat rumus beta topi kita dengan menggunakan matrix yaitu beta topi sama dengan X transpose X dicari inversenya dikali dengan X transpose Y maka dengan metode weighted least squares atau residual dari hasil regresi kita gunakan sebagai pembobot untuk melakukan estimasi regresi lagi maka kita berikan di dalam rumus dengan cara matrix tersebut yang kita sebut omega inverse sehingga rumus beta topi dalam bentuk matrix menjadi X transpose dikali omega inverse dikali X baru dicari inverse dikali dengan X transpose dikali omega inverse dikali dengan Y atau kalau saya baca cepat X transpose omega inverse X inverse dikali dengan X transpose omega inverse Y inilah cara untuk mengatasi heteroskedasisitas yang lazim yang lazim teman-teman temukan di perangkat lunak pada bagian aplikasi kita akan membahas hal ini jadi kita akan membandingkan model dimana kita uji apakah ada heteroskedasisitas atau tidak lalu kita coba atasi dengan menggunakan teknik estimasi yang baru yaitu GLS nah pada teknik WLS ini tadi saya katakan sebagai pemobotnya adalah residual nah teknik GLS akan lebih efisien dibandingkan dengan OLS apabila bobot dari residual yang digunakan yang tadi ada di dalam matrix untuk menghitung beta topi yang kita sebut dengan omega inverse apabila bobot tersebut tepat demikianlah apabila kita menemukan masalah heteroskedasisitas jangan panik karena ada prosedur yang bisa kita lakukan dan teman-teman bisa melakukan pengujian kembali dari hasil estimasi yang baru karena jika masalah heteroskedasisitas tidak dikoreksi tadi akibatnya fatal kesimpulan yang kita peroleh bisa tidak valid faktor atau variable independen yang awalnya kita sebut berpengaruh sebetulnya bisa jadi tidak berpengaruh nyata terima kasih ekonometrika ternyata sangat menarik bukan? sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati